Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta masyarakat Jawa Tengah untuk tidak menerbangkan balon udara secara liar di saat lebaran. Menhub mengintruksikan agar Polda Jateng melakukan himbauan dan antisipasi tradisi menerbangkan balon udara yang dapat mengganggu jalur penerbangan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyoroti keamanan udara di Jawa Tengah karena masih adanya tradisi penerbangan balon udara. Ada dua kabupaten di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Monosobo yang menjadi perhatian Menteri Perhubungan terkait tradisi menerbangkan balon udara yang dinilai dapat mengganggu transportasi udara. Budi Karya meminta agar Kapolda Jawa Tengah memerintahkan kepada para kapolres untuk melakukan himbauan dan antisipasi tradisi menerbangkan balon udara. Jika ada warga yang masih menerbangkan balon udara secara liar saat lebaran dapat ditindak dan dipidanakan. Balon udara, pemerintah kota, talongan dan konosobo sudah melaksanakan tetapi menurut informasi Pak Kapolda masih banyak yang dikampung-kampung. Nah oleh karena, karenanya, rekan-rekan kandung dia sampaikan kepada masyarakat bahwa apabila dia tidak melakukan kegiatan di dua titik sepuluh tersebut maka itu tidak bisa ditahan. Budi Karya meminta masyarakat memahami bahaya penerbangan balon udara tanpa izin karena dikhawatirkan akan mengganggu jalur penerbangan. Hendi Nugroho, Semarang TV